Hai guys, welcome and welcome back to my channel, Christina Emanuel Hai, aku Christina Mohon maaf banget kalo di video hari ini aku terlihat seperti ini Aku gak dandan karena aku memutuskan di video hari ini Aku mau kaset kalian aja, my bare face, kulit aku tuh kondisinya sekarang kayak gimana sih Kalo misalnya kalian default aku dari lama, harusnya kalian tau bahwa aku itu adalah seorang igniviter Yang dimana aku sering share tentang pengalaman aku dulu mengalami jerawatan gimana Cara ngatasin jerawatan gimana Dan puji Tuhan, sekitar 2-3 tahun lalu tuh aku udah sembuh sebenernya Tapi ya namanya orang yang udah acne prone skin gitu ya Itu kulitnya tuh lebih gampang mengalami jerawatan dibanding kulit-kulit orang yang normal Jadi sebelumnya aku mau kasih tau, for your information, I have oily and acne prone skin Dan hari ini sebenernya lebih ke curcol video talk dan updated skincare rutin aku Aku mau cerita skincare rutin terupdate yang sekarang aku pake tuh apa aja sih Dan aku juga mau cerita kenapa kulitku bisa tiba-tiba begini Padahal tadinya kulit aku tuh udah murus banget seperti ini Kulit aku udah sangat-sangat bagus Senem banget dan bersyukur banget Tapi ya aku tiba-tiba mengalami breakout seperti ini And I'm going to explain it to you guys Apanya terjadi, kenapa bisa begini Dan apa yang aku coba untuk lakuin untuk mengatasi masalah ini sekarang Jujur aku stress banget Aku stress banget Karena kalo kalian tau, aku tuh juga lagi bikin skincare brand Yang memang khusus untuk acne prone skin Untuk bantuin orang-orang yang mengalami jerawatan Karena ya aku memang pengen banget bener-bener bantu orang sempurna jerawat Tapi ya aku jujur sekarang stress banget Karena aku mau bikin skincare brand tapi kulitku tuh sekarang begini Malu banget, aku malu, aku stress Ya apa ya, sedih gitu loh Apalagi kemarin kulitku udah bagus banget Udah gak kena penapas Kayak udah gak pernah jerawatan lagi Terus tiba-tiba breakout begini Kayak capek sih, capek banget Jadi yaudah aku bakal jelasin sekarang Ini tuh bener-bener baru terjadi sekitar bulan lalu, akhir Maret Jadi aku bakal jelasin ya Apa yang terjadi sebenernya First of all, aku kan memang udah pernah mengalami jerawatan tuh parah banget dulu Sekitar 5 tahun lalu Aku tuh kayak sembuh jerawatan-sembuh jerawatan pas dulu banget Itu mulanya tuh pas SMP 3 kelas 9 Pertama jerawannya gak parah Tapi karena skincare yang aku pake tuh gak tepat Terus aku gonta-ganti skincare ke dokter kulit A, ke dokter kulit B Klinik kecantikan A, klinik kecantikan B Akhirnya kulit aku tuh makin parah-makin parah banget Sampai aku pernah mengalami jerawatan semuka separah ini Jadi intinya memang kulitku tuh acne prone skin banget Emang keturunannya gitu loh dari papa aku Cuman, selama bertahun-tahun aku mengalami jerawatan tuh Aku belajar banyak banget hal tentang kulit, tentang jerawat Tentang gimana sih caranya ngatasi masalah jerawat gitu loh Karena disaat itu aku merasa Gak ada hatupun dokter kulit yang bisa bantu kulit aku Aku udah kebanyak banget dokter kulit Tapi gak ada yang bisa bener-bener sembuhin jerawat aku dengan tuntas Sampai akhirnya aku memutuskan untuk belajar sendiri Gimana sih cara ngatasi jerawat? Jerawat tuh bisa muncul tuh karena apa? Skin care yang tepat untuk kulit masalah A, kulit masalah B, dan lain-lain itu apa? Gimana cara ngatasinnya? Akhirnya, puji Tuhan, long story short Aku akhirnya sekitar 2-3 tahun lalu tuh sembuh Bener-bener sembuh, kulitku mulus banget Gak ada jerawat sama sekali Dan sampai beberapa bulan ini tuh masih mulus banget sebenernya Cuman, memang ada beberapa kali aku mengalami kerusakan akan skin barrier Karena aku melakukan over-explating Jadi aku tuh pake kandungan yang ada acid Yang ada kandungan AHA dan BHA Itu terlalu banyak gitu loh Terlalu sering gitu Akhirnya muncullah beruntusan-beruntusan Dan aku mengalami itu cukup lama, hampir setahun Akhirnya aku menemukan satu produk itu Dan puji Tuhan banget sembuh Dan udah kulitku bagus terus-bagus terus Paling cuman ada jerawat Kalo misalnya aku over-exfoliate lagi Jadi aku tuh sering kayak Apa ya? Udah cocok pake satu skincare Terus kulitku bagus banget Itu ada kandungan aktif di dalamnya Terus karena aku liat kulitku bagus banget Aku suka banget sama produknya Produknya bagus banget di kulit aku Akhirnya aku pakenya keseringan Kayak aku tuh terlalu excited gitu loh Jadi aku harusnya pake expo product Cuman boleh kayak 2-3 kali seminggu Ini aku pakenya tiap pagi dan malem Jadi sehari 2 kali Nah itu gak boleh banget Itu namanya over-exfoliating Yaudah, intinya begitu Paling cuman ketika aku udah sembuh 2-3 tahun terakhir ini udah sembuh tuh ya Aku cuman kayak Paling masalah kulitnya Lebih ke skin barrier rusak Terus sembuh Skin barrier rusak Sembuh Terus kayak gak cocok produk Terus sembuh gitu Pokoknya kalo kalian ada follow aku dari lama Kalian pasti tau lah ya Kayak kulit aku tuh kayak gimana sih Riwayatnya gitu Dulu tuh kayak gimana Terus yaudah Long story short Pada intinya Sekitar bulan lalu Akhir Maret Ini kan sekarang tanggal Mei Aku bukan menjelak-jelakan klinik kecantikannya Tapi aku cuma mau share pengalaman aku Aku gak bakal sebut juga nama klinik kecantikannya Tapi intinya Aku kerjasama dengan klinik ini Untuk melakukan treatment Dimana nama treatmentnya itu adalah IPL Itu fungsinya tuh lebih keuntung Mengatasi masalah bekas jerawat Di saat itu Di akhir Maret Kondisi kulit aku itu mulus Tapi Ada beberapa beruntusan dan jerawat menem sedikit Karena Di saat itu aku tuh lagi dalam proses penyembuhan skin barrier aku Jadi di saat itu Aku tuh sempet rusakin skin barrier aku Karena keseringan pake expo products Abis itu Karena aku keseringan expo Kulit aku rusak Jadi muncul tuh beruntusan-beruntusan Jerawat menem Tapi Pas di saat aku melakukan treatment di klinik kecantikan ini Itu udah jalan 3 minggu Dalam proses Aku menyembuhan skin barrier aku Jadi tadinya jerawatnya tuh menem kayak gini Banyak banget di daerah sini Terus di daerah sini tuh banyak banget jerawat menem Tapi gak sakit Cuman dia menem gitu loh Terus beruntusan-beruntusan juga Terus pas aku mau lakuin treatment Itu setelah 3 minggu Aku udah basic skincare Aku udah cuman pake Produk-produk yang aku butuh doang deh Untuk menyembuhkan skin barrier Kulit aku membaik banget Membaik banget Tapi di saat itu tuh kulit aku Baru membaiknya sekitar 70% Jadi kayak belum sembuh banget skin barrier-nya Jadi kulit aku masih butuh proses Lebih lama untuk bener-bener sembuh gitu loh kulitnya Tapi di saat itu keliatannya kulit aku udah mulus Udah gak ada beruntusan Dikit banget Tinggal dikit banget beruntusan Dan juga jerawat menem sedikit banget Kalo dari foto Ini gak keliatan kulit aku tuh Lagi ada beruntusan Gak keliatan Terus yaudah Karena aku memang appointment Kerjasama dengan klinik ini Di saat itu Di akhir naret Jadi mau gak mau Ya namanya kerjaan Kita harus profesional dong ya Yaudah aku dateng Aku yaudah Melakukan treatmentnya Namanya IPL treatment Which dimana menurutku IPL treatmentnya tuh bagus IPL treatmentnya gak ada masalah Harganya juga sangat terjangkau Menurutku oke banget Kalo kalian mau coba Tapi masalahnya adalah Ketika aku lagi treatment Aku baru memulai treatment Jadi IPL treatment itu kan Treatment yang dimana Kita kayak di Apa? Ditaroin sinar matahari Bukan matahari Apa sih? Kayak sinar IPL gitu loh Jadi kayak ada alatnya Terus kayak ditaro ke muka Terus ntar keluar sinar-sinar gitu Sekali lagi ini adalah Untuk mengatasi masalah bekas jawat Yang hyperpigmentation gitu ya Dan juga yang kayak Agak kemerah-kemerahan Nah waktu aku mau melakukan treatment Di treatment IPL ini Sebelum dilakuin treatmentnya Itu ditaroin gel gitu Di muka kita Jadi kayak semacam Sebelum kena alat treatmentnya Kita ditaroin gel Kayak layer Sebelum alatnya itu Nempel ke muka kita Nah treatment itu adalah Namanya ultrasound gel Yang kayak kalo misalnya Kita itu lagi pregnant Kita lagi hamil Kita mau USG Nah biasa kan pas USG Kita itu dikasihin gel dulu Baru ditempelin alatnya Untuk liat bayinya kan Nah itu adalah Tipe gel yang dipakein ke wajah aku Nah tapi kalian tau Di saat itu By the time gelnya itu Nempel ke wajah aku Kulitku perih Kulitku sakit Perih banget Perih banget Tapi aku pikir Oh mungkin memang seperti ini Cara kerjanya Aku diem Tapi akhirnya aku kasih tau dokter Dia tengah-tengah treatment Dok kok kulit aku perih Terus abis itu Dia bilang Oh perih ya Jadi akhirnya dia turunin Intensitas treatmentnya Panas dari treatmentnya Karena dia pikir Yang bikin perih dan sakit itu adalah Alat treatmentnya Tapi abis itu Seiring berjalan waktunya treatment Treatmentnya itu Waktu itu sekitar 20 menit 20 sampai 25 menit ya Jadi gel itu nempel di wajah aku Cukup lama Hampir setengah jam Terus aku merasa Kok kulit aku masih perih ya Kenapa Akhirnya Setelah treatmentnya selesai Dihapus Kulit aku masih perih Masih sakit Sampai akhirnya aku bilang Dok ini kulit aku perih banget nih Yaudah abis itu Pas dia dengar itu Dia langsung kasihin aku salep Jadi kayak salep untuk nenangin gitu Setelah salep itu ditaruh di wajah aku Wajah aku keliatan bagus banget Langsung tenang Satu detik nempel di wajah itu langsung kulitku tenang Gak perih Gak sakit sama sekali lagi Jadi aku merasa Gila Ini salepnya keren banget Bagus banget salep apa nih Aku tertarik Karena kan aku juga orang yang suka skincare gitu Jadi aku nanya Ini apa salepnya bagus banget Kandungannya apa Aku nanya Terus dokternya yang akhirnya kasih tau Bahwa itu adalah sebenarnya steroid cream Itu adalah cream steroid Dimana memang Sebenernya walaupun banyak orang suka bilang Steroid cream itu gak bagus kayak Dia itu bahaya untuk kulit Karena ketika stop Dia bisa bikin jerawatan Dan juga kalau kita pake terlalu lama Itu bisa bikin kulit kita itu makin tipis Dan juga vessels Apa sih blood vessels Urat-urat itu tuh kayak keliatan gitu Tapi sebenernya steroid cream itu Sebenernya tuh bagus banget Kalau dipake dengan cara yang benar Kayak misalnya orang alergi Orang tiba-tiba kulitnya kayak iritasi banget Perih Sampai parah banget Nah disaat itu Biasanya dokter tuh suka kasih cream steroid Jadi untuk nenangin kulit kita Dan biasanya dokter yang benar itu Cuman kasih steroid tuh Untuk jangka waktu yang pendek Jadi beberapa saat doang Beberapa hari Biasanya sih gak pernah lebih dari seminggu ya Jadi memang Steroid cream itu sebenarnya bagus banget Kalau dipake dengan cara yang benar Bukan berarti itu berbahaya Tapi intinya disaat itu Aku tuh dikasihin steroid cream Untuk nenangin kulit aku Akhirnya aku juga dikasih Untuk bawa pulang Jadi disuruh pake beberapa hari Setelah itu Untuk nenangin kulit aku Tapi masalahnya disaat itu Aku takut pake steroid cream Kayak aku gak mau lah Aku mau pake skincare aku yang biasanya aja Jadi walaupun aku dikasih cream steroid Aku tuh gak pake Nah kayaknya salahnya aku disana Nah intinya Bener-bener setelah aku lakuin treatment itu Day by day Hari per hari Tiba-tiba muka aku tuh muncul jerawat Pertama gak parah Gak kayak gini Bahkan ini kulit aku udah mendingan kayaknya Tapi pertama-tama tuh gak parah Pertama-tama tuh Cuman kayak jerawat 1, 2 gitu kan Tapi jerawatnya mendem Terus lumayan sakit Tapi gak sakit banget Bukan jerawat batu Yang ini lebih ke jerawat mendem Nah akhirnya day by day Oh aku pikir mungkin kulit aku tuh Iritasi kayak alergi Sama ultrasound gel yang dikasih dokternya Yaudah aku pokoknya fokus basic Jadi aku bener-bener cuma pake pelembab Ntar aku bakal kasih tau Skincare yang aku pake tuh Apa aja disaat itu Sampai sekarang Dan yang tadinya tuh Sempet makin parah banget Sampai kayak gini Kulit aku merah-merah perih Jerawatnya juga kayak gatel Sakit banget Sampai akhirnya aku bisa Di titik kondisi kulit aku Seperti ini Walaupun ini kulit aku juga Belum bagus banget Sama sekali belum bagus Aku juga sebenernya masih bingung Ini tuh udah mendingan Atau belum sih Tapi tadi aku share di instagram aku Aku tanya followers aku Ini tuh udah mendingan belum sih Terus mereka bilang Udah mendingan banget Tapi sebenernya kalo aku liat Apa ya Ya oke lah Rasanya mendingan Tapi belum Ntar aku bakal jelasin deh pokoknya Tapi inilah kondisi kulit aku sekarang Ini ada jerawat dan bekas jerawat Ini juga Jadi jerawatnya tuh lebih kayak Beruntusan dulu Abis itu dia baru jadi jerawat Terus juga kemarin sempet banyak jerawat batu gitu Ini jerawatnya muncul Karena aku udah mulai datang bulan Jadi muncul jerawat biasanya disini Tapi ini Kulitku begini Ada bekas jerawat Inilah my current skin condition Anyway Intinya kulit aku setelah treatment tuh Bener-bener selama 2 minggu setelah treatment Kulit aku muncul jerawat terus Setiap hari muncul jerawat terus Tapi menurutku disaat itu Jerawatnya gak sakit ya Bukan jerawat batu Tapi lebih ke jerawat bendem Dan disaat itu munculnya juga random banget Tapi disaat itu memang bener Kulit aku tuh kerasanya kayak kering Iritasi Kayak apa ya Kayak rasanya ketarik gitu loh Kering banget Dehidrasi banget Jadi aku pikir Oh udah fix ini skin barrier Aku rusak Jadi akhirnya aku memutuskan Untuk fokus pake basic skincare aja Plus ointment Yang bagus juga untuk skin barrier Aku pake 2 minggu Kok gak mendingan-mendingan Terus abis itu Setelah 2 minggu itu Di tanggal 14 April Akhirnya aku tuh ke Watson Aku mau beli sabun cuci muka Karena tiba-tiba sabun cuci muka aku tuh habis Nah kalo misalnya kalian gak tau Sabun cuci muka yang aku mau beli ini Namanya Sterefield Gentle Skin Cleanser Itu cleanser bagus banget Kalo kulit kalian acne prone skin Kulit kalian sensitif banget Irritasi banget Please cobain Itu bagus banget di kulit aku Dan banyak colors aku juga Yang acne prone skin pake itu Emang bagus Gak macem-macem gitu Sabun cuci muka nya Tapi ya kembali lagi cocok-cocokan ya Cuman di aku cocok banget Dan disaat itu sabun cuci muka aku Abis Jadi waktu itu aku langsung ke Watson Beli sabun cuci muka nya Dan disaat itu tuh Saya rafil Udah ada cleanser yang formulasi baru Jadi yang aku pake itu kan yang ini Gentle Skin Cleanser Terus mereka tuh emang ada Reformulate dari Pabriknya dari US itu Atau dari Aussie Aku gak tau cabangnya dimana Tapi intinya mereka tuh Dan ulang sabun cuci muka itu Mereka ganti kesini Mereka ganti kandungannya Dan formulasinya menjadi Sabun cuci muka ini Packagingnya pun juga beda Dan karena aku kan suka banget Skin care Aku lumayan ngerti lah Ingredients Ingredients skin care Jadi akhirnya aku Super-super tertarik Karena aku tau memang Dari beberapa bulan lalu Kalau saya rafil Ada versi barunya Formulasi baru Dimana menurutku Kandungannya jauh-jauh lebih bagus Dibanding yang sabun cuci muka lama ini Yang ini dia pake SLS Yang ini dia gak pake SLS Terus dia ada kandungan gliserin Ada kandungan pentenol Yang bagus banget untuk kulit Ada kandungan naismat juga Intinya pokoknya Secara kandungan Yang versi baru Formulasi terbaru itu Kandungannya sangat jauh Lebih baik Dipanding yang sebelumnya Yaudah akhirnya Aku beli yang versi barunya Formulasi baru Dan udah ada di Watson Aku super-super excited Karena aku merasa Dari segi kandungan tuh Ini produk bagus banget Jauh lebih bagus Dibanding yang sebelumnya Dan karena yang sebelumnya itu Aku cocok banget Bagus banget Gak pernah bikin kulit aku Kenapa-kenapa gitu loh Jadi ya aku gak perlu Baca review-nya lagi Untuk beli yang ini Jadi aku langsung beli gitu loh Dan saat itu Aku langsung beli yang versi gede Yang ukuran gede 1 liter Karena ya aku percaya aja Sama brand Cetaphil gitu kan Terus ya intinya Aku pake itu Terus abis itu Udah tuh aku pake Sekitar semingguan Intinya kulit aku tuh Setelah treatment Makin parah-makin berat terus deh Terus abis itu Di tengah-tengah Setelah treatment itu Aku ganti sabun cuci muka aku Menjadi Cetaphil Gentle Skin Cleanser Yang versi terbaru Formulasi terbaru Terus ya abis itu Seminggu setelah itu Kulit aku gak semeningan Gak makin baik Gak makin bagus Setiap hari masih muncul jawat Dan bahkan parahnya Jawat yang muncul itu Malah lebih parah Dibanding sebelumnya Jawat yang muncul itu Malah jadi jawat batu Ini kalian liat disini Bekas jawat Ini bekas jawat-bekas jawat Dari jawat batu yang muncul Jadi jawatnya besar Sakit gak bernanah Bener-bener kalo dipegang tuh Kayak aku seakan-akan Pegang batu kecil di muka aku Yang mendem jawatnya Dan sakit banget Banget-banget Aku cuci muka aja tuh Kesakitan Dan kulit aku Setiap abis cuci muka Aku tuh kayak perih Merah Gak perih sih Gak perih Kulit aku setiap cuci muka tuh Lebih kayak merah Sensitive Dan kalo ada jawat tuh Kayak jawatnya gatel Dan kulit aku Rasanya gak enak aja Kerasa gak sehat gitu intinya Akhirnya aku mikir Apa sih yang aku ganti Dari skincare aku Selama satu bulan Setelah aku lakuin treatment ini Apa-apa yang berubah Aku bingung banget Aku gak ngerti Kenapa kulit aku breakout terus Kulit aku padahal tadinya Udah bagus banget kayak gini loh Sebelum melakukan treatment I was confused Jadi aku selama sebelum itu Kayak bener-bener Nuduhin treatmentnya Padahal salahnya tuh Bukan di treatmentnya Akhirnya aku mikir-mikir-mikir Terus aku bener-bener bingung banget Sampai akhirnya Aku menyimpulkan beberapa hal Yang menurut aku Menyebabkan aku Untuk breakout parah banget Terus-terusan Selama satu bulan terakhir Sampai akhirnya Kulit aku sekarang Udah sedikit membaik Belom membaik banget Tapi aku merasanya Udah sedikit membaik Tapi saat sekarang pun Ya walaupun udah membaik Tetep masih ada jerawat gitu loh Muncul setiap hari Satu dua gitu Cuman dari rasa kulit yang aku rasain Dari kayak perasaan aku Aku merasakan kulit aku tuh Udah gak kayak kemarin gitu loh Kayak rasanya tuh Sehat aja sekarang gitu Jadi akhirnya aku list disini Beberapa hal yang menurut aku Menyebabkan aku tuh Memuncul breakout terus Setiap hari Selama sebulan terakhir Setelah treatment Once again Aku bukan mau menjelajakan Treatment yang aku lakuin Karena menurutku Bukan salah di treatmentnya Tapi melainkan Salah di akunya Dan juga kulit aku aja Yang gak cocok sama Ultrasound gelnya Dan juga ada beberapa Hal faktor lain Yang menurutku menyebabkan Munculnya jerawat di muka aku ini Jadi disini first Aku mau kasih tau bahwa Aku akhirnya mikir-mikir terus kan Aku mikir Kira-kira dalam sebulan terakhir Apa aja yang berubah dalam kehidupan aku Dari segi skincare Dari segi gaya hidup Dari segi makanan yang aku makan Dari semuanya lah Rutinitas Aku pun aku mulai mikir-mikir kembali Aku list yang berubah Dari kehidupan aku Sebulan terakhir doang Karena kan disaat itu Jerawatnya itu muncul Cuma baru sebulan terakhir Jadi aku bener-bener mikir Kira-kira apa nih Nah ini list-listnya Pertama adalah Dalam sebulan terakhir Ada satu minggu Dimana aku hampir setiap hari tuh Minum minuman manis Esnya manis Aku kemarin-kemarin Lagi suka banget sama minuman koi Yang namanya honey green tea Itu enak banget Dan itu tuh gak ada sugar Itu kandungannya cuman honey Jadi dia gak pake gula Cuma ada bubble sih memang Cuman yang tetep manis Jadi ya sebenernya minuman itu tetep manis Maupun dia gak pake gula Ini ya Di saat itu Seminggu itu Aku lumayan sering Kayaknya tiga kali Aku minum minuman honey green tea Dari koi Dimana I really love that drink Dan for your information Aku tuh day dulu Gak terlalu suka minuman manis Aku tuh bukan tipe orang yang suka minuman manis Jadi aku jarang minum minuman manis Tapi semingguan itu Aku lumayan sering banget Hampir setiap hari Dari minuman koi itu Tiga kali seminggu Terus abis itu Hampir setiap hari tuh Aku pergi keluar makan Dan minumnya itu Minuman este manis Biasanya aku tuh selalu pesen este tawar Atau air putih Jadi gak pernah Minuman yang manis-manis Gula-gula itu gak pernah Karena aku apa gak suka Dan aku tau itu buruk untuk kulit aku gitu Tapi intinya di minggu itu Aku sering banget minum minuman manis Almost every single day Aku juga pesen minuman haus Ada brand haus Itu aku sering shopee food itu Intinya Aku merasa Itu yang sangat-sangat berubah Dari kayak gaya hidup aku Jadi first Faktor yang menurut aku Menyebabkan aku breakout itu Adalah minuman manis Bener-bener sering banget Minum minuman manis Jadi kalo misalnya kalian Minum minuman manis Setiap hari Atau sering banget Menurutku baiknya tuh Hindarin Karena itu ngefek banget Ternyata di kulit aku Aku gak nyangkak Lalu Faktor kedua yang menurutku Paling obvious Paling utama dari cita aku tadi Adalah Aku kayaknya allergic Atau gak cocok sama Gel treatment yang aku pake Pas kemarin-kemarin treatment itu Jadi aku tuh gak cocok sama Ultrasound gel Mungkin ada kandungan Di dalamnya yang aku gak cocok Atau mungkin formulasinya gak cocok Atau gimana aku gak tau Tapi aku research Aku baca-baca Ternyata memang ada Beberapa orang Yang gak cocok sama Ultrasound gel Jadi kayak Ultrasound gel Itu kan sebuah gel Yang diproduksi dari Berbagai macam pabrik gitu ya Ya tentunya dari formulasi Dari kandungannya Pasti ada beda-beda lah Dari manufakturnya gitu loh Jadi ya Mungkin aku gak cocok Dengan certain Ultrasound gel Yang dipake di klinik kecantikan itu Tipe brandnya itu Mungkin gak cocok di aku gitu loh Kayak skincare lah Cocok-cocokan kan Nah ini sama Terjadinya di kulit aku Jadi intinya di kulit aku Perih dan itu waktu itu nempelnya Hampir setengah jam bayangin Jadi udah perih Nempelnya lama di kulit aku Jadi menurutku itu Irritate kulit aku banget Dan mungkin bisa dibilang Semacam allergic ya Karena setelah itu Kulit aku bener-bener Kayak merah-merah gitu lah Cuman diselamatkan Dengan steroid cream Yang dikasih oleh dokternya Itu membantu banget Harusnya malah aku merasa Harusnya pas dikasih Untuk bawa pulang Harusnya aku pake 3-5 hari setelah itu sih Tapi aku takut Aku gak berani pake Harusnya aku pake Malah aku merasa Salahnya disitu juga Jadi kalo misalnya kalian Abis treatment Terus disuruh pake steroid cream Menurutku pake aja Karena itu memang bagus Untuk membantu Redahin kulit kalian Yang iritasi gitu loh Yang penting Jangan pake terlalu lama Dengerin aja dokternya Sudah berapa lama gitu lah Lalu intinya ya itu Lalu kesalahan ketiga Yang menurut aku Bikin kulit aku bisa breakout gitu Itu juga karena Aku melakukan treatment Di kondisi kulit yang gak tepat Di saat kondisi kulit aku tuh Belum sehat Skin barrier aku belum pulih Belum bagus kulitnya Jadi di saat itu Kulit aku tuh Belum bisa menerima Treatment gitu loh Tapi aku malah melakukan treatment Nah menurutku itu juga Salah satu penyebab Kenapa kulit aku bisa Bereaksi dengan ultrasound gel Dan juga dengan treatmentnya Kenapa bisa tiba-tiba Jerawatan setelah treatment Nah menurutku itu Salah satu faktornya Lalu faktor keempat Yang menurutku itu juga Menjadi salah satu faktor Kenapa aku bisa Mucut jerawat di muka aku Setelah treatment Itu adalah karena Setelah aku melakukan treatment Di hari itu juga Walaupun aku kan treatment Pagi ya Sekitar jam 11.10 gitu Lalu pulang Di hari itu juga Aku melakukan makeup Jadi aku menggunakan makeup I use makeup In that same day On that same day Jadi aku menggunakan makeup Di hari yang sama Aku melakukan treatment Udah kulit aku baru treatment Kulit aku lagi sensitif banget juga Skin bareng lagi rusak Tapi malah di hari itu Aku menggunakan makeup Dan di saat itu Aku menggunakan makeup Bukan karena aku mau Tapi emang karena di hari itu Aku harus bikin video Jadi aku harus makeup Dan aku udah minta izin dulu Sama dokternya Aku tanya di hari itu Pagi-paginya Setelah treatment Aku nanya Dok kalau misalnya Nanti malam aku Makeup itu boleh gak sih? Terus dia bilang Boleh kok gak apa-apa Yaudah aku mikir Oh yaudah boleh gitu Yaudah malamnya aku treatment Tapi yang menurutku Kalau aku mikir-mikir lagi sekarang Itu salah banget Harusnya kalau kulit lagi Abis treatment Sentitif banget Irritasi Itu gak seharusnya Aku menggunakan makeup Di hari itu Jadi yang menurutku Salahnya aku juga disana Itu faktor keempat Yang menurutku Bikin jalan aku makin parah juga Lalu setelah itu Faktor kelima yang menurut aku Bikin aku break out Setelah treatment itu adalah Terlalu sering Gonta-ganti skincare Jadi ketika aku lagi Proses kayak Mau ngatasi break out Aku tuh sering Gonta-ganti skincare Aku tambahin toner Semuanya sih Fungsinya hanya untuk skin barrier sih Lebih ke hydrating Moisturizing Tapi gak ada yang syuting ya Jadi lebih ke Untuk hydrating and moisturizing Untuk skin barrier Tapi aku terlalu Sering gonta-ganti Aku gonta-ganti pelembab aku Aku gonta-ganti toner aku Aku gonta-ganti sunscreen aku Karena kan memang Aku harus coba banyak skincare gitu loh Untuk review ke kalian Jadi ini ya Aku terlalu sering Gonta-ganti skincare Dan menurutku Itulah salah satu faktor terbesar Kenapa kulit aku Bisa break outnya makin parah juga Dan terakhir Ini adalah faktor ke-6 atau ke-7 sih Pokoknya ini faktor terakhir Yang menurutku Sangat-sangat-sangat paling berpengaruh Di break outnya kulit aku Kemaren-kemarin Ini yang menurutku Paling berpengaruh di kulit aku Yaitu adalah Aku ganti sabun cuci muka aku Tadi kan aku udah jelasin Bahwa di tengah-tengah bulan lalu Aku sempet ganti sabun cuci muka aku Brandnya tetep sama Nama cleansernya juga tetep sama It's the same cleanser It's just the formulation And the ingredients yang berbeda Jadi kandungan dan formulasinya itu Berbeda dibanding sebelumnya Dimana Aku sangat gak nyangka Bahwa ternyata Aku gak cocok sama sabun cuci muka itu Tapi Just for disclaimer dulu nih ya Itu gak cocok di kalian Dan juga sebaliknya Jadi What works on me Might not works on you Dan juga sebaliknya What works on you Might not work on me Jadi ini aku bukan menjelek-jelekkan brandnya Aku bukan menjelek-jelekkan sabun cuci mukanya Karena Aku justru a huge fan On set of the gentle skin cleanser It's just that The new formulation itu Gak works on my skin Tapi itu pun awal-awalnya Aku gak sadar bahwa itu Karena sabun cuci mukanya Aku pikir Mungkin dari sunscreen yang aku pake Mungkin dari pelembab yang aku pake Mungkin dari Apa ya Pokoknya aku Menuduh Aku menuduh hal-hal lain Yang ternyata itu salah Bukan skincare itu Yang gak cocok ternyata Tapi melainkan Ternyata sabun cuci muka aku Yang paling aku gak nyangka Itu yang gak cocok di kulit aku Akhirnya aku Wah stress banget Akhirnya tapi yaudah Aku lebih tenang Oh iya aku stop Langsung aku stop cleanser itu Aku gak pake itu Akhirnya aku ganti sabun cuci muka aku Ntar aku bakal jelasin sabun cuci mukanya Aku pake apa aja Ini udah satu minggu setengah Setelah aku stop sabun cuci muka itu Dan aku merasa sih kulit aku Dari rasa yang aku rasain gitu ya Aku merasa kulit aku udah Apa ya Lebih enak gitu loh Lebih mendingan Walaupun masih muncul jerawat Kayak disini Disini Setiap hari masih ada muncul jerawat Tapi apa ya Rasanya lebih enak aja Rasanya lebih tenang Lebih gak sensitif irritasi Karena tanpa aku sadari Ternyata ya Pas aku lagi cobain Cerafield Gentle Skin Cleanser Yang versi baru itu Selama seminggu itu Seminggu sampe dua minggu deh Kulit aku tuh setiap abis cuci muka Kayak merah-merah Terus abis itu jerawatnya gatuh banget Dan banyak banget tuh jerawatnya sakit gitu loh Aku maksudnya kayak gitu Terus ya inilah kondisi kulit aku sekarang Dari yang tadinya begini Menurut aku ini lumayan parah banget Karena bener-bener setiap hari muncul jerawat Gak stop Dan jerawatnya sembuh yang lama banget Dan berbekasnya lumayan gelap Nah ini kayak bekas-bekasnya gitu Tapi yaudah ini setelah Seminggu setengah aku stop cleanser itu Jadi menurut aku Salah satu faktor terbesar Aku bisa breakout kayak gini Itu juga karena Aku gak cocok sama sabu cuci muka yang aku pake Walaupun juga sebelum aku cobain sabu cuci muka ini Aku udah breakout Tapi breakoutnya itu gak separah ini Dan menurut aku Yang breakout pertama itu Kayak dua minggu pertama setelah treatment Itu breakoutnya itu Karena aku gak cocok sama Ultrasound gelnya Lalu dua minggu terakhir yang sebelum hari ini Dua minggu yang kedua gitu loh Itu tuh aku gak cocoknya sama Seraphil Gentle Skin Cleanser Jadi udah gak cocok Tambahin produk makin gak cocok lagi Jadi makin breakout lagi Ngerti gak ya kalian? Ya intinya kulit aku makin parah Makin parah terus lah Nah jadi inilah kondisi kulit aku Aku cuma mau update aja Kondisi kulit aku sekarang kayak gimana Mungkin kelihatannya masih parah sih ya Keliatannya Tapi kalo misalnya aku bandingin ya Aku udah fotonya Ting Ini fotonya itu adalah perbandingan Pas aku baru hari pertama Stop Seraphil Gentle Skin Cleanser Jadi kulit aku masih parah gitu Sampai hari ini Hari ini tadi pagi kulit aku begini Sama jamnya Bener-bener baru bangun tidur Pagi-pagi belum cuci muka Lightingnya juga sama Bener-bener di depan matahari Cuman mungkin beda tempat aja Tapi lightingnya bener-bener Di depan matahari kok Jadi super clear Jelas banget Pori-pori mungkin semua juga kelihatan banget Terus aku liatin Aku mikir Ini udah mendingan belum sih? Aku bingung udah mendingan atau belum Keliatannya sih udah mendingan Tapi kok di asli Aku liat kok gak mendingan Kayak mendingannya dikit banget Karena masih muncul jawat siap hari kan Jadi aku asumenya mendingan Tapi gak mendingan banget Tapi ya kalo dari real Sekarang ini kan video ya Void aku sih aslinya begini Ini baru muncul jawat satu Kemaren Ini juga Terus juga ini baru Ini bekas-bekas Bekas-bekas Bekas Ini baru Dua hari lalu Ini juga Terus yaudah ini Ini kayak lebih kayak Beruntusan-beruntusan gitu Dan ada jawat juga disini Tapi kalo dari Tipe jawat yang terjadi sekarang Dibanding kemarin-kemarin Itu beda banget Ini tuh jawatnya lebih calm Lebih tenang Terus kayak gak meradang Gak besar gak batu Kalo misalnya kemarin-kemarin Itu jawatnya bener-bener besar Meradang batu dan gatel Bayangin Kayak gatel banget Perih juga Jadi kalo make up-an Bagian yang ada jawatnya Kayak gatel pengen digaruk gitu loh Nah kalo ini sekarang Untungnya enggak Puji Tuhan banget Aku merasanya sih Kulit aku lebih tenang sekarang gitu ya Ya semoga sih Bener-bener membaik banget Karena jujur aku juga Stress banget Karena aku tuh lagi Bikin skincare brand kan Jadi aku malu banget Masa aku lagi bikin skincare brand Kulit aku begini Aku takut banget dihujat Fours aku Aku takut banget dihujat kalian Sampai aku akhirnya Cerita ke pacaran aku Aku bilang Aku malu banget Masa aku bikin skincare brand Tapi kulit aku kondisinya kayak gini Pasti orang kan jadi gak percaya gitu loh Jadi aku malu banget Aku udah menangis Tapi emang aku malu banget Terus tapi pacar aku baik banget Dia bilang Emang kamu dewa? Emang kamu Tuhan bisa atur kulit kamu mulus terus gitu? Terus aku mikir Oh ya bener juga ya Aku kan bukan dewa Ya jadi masih bisa salah gitu loh Apalagi ini salahnya Karena gak cocok skincare kan Karena kulit aku yang iritasi aja Gak cocok dengan skincare-nya Jadi akhirnya Ya selama ini Beberapa minggu terakhir Jujur memang aku Gak terlalu update banget di Instagram Gak terlalu balas-balasin followers aku Karena kan kalo misalkan Aku suka balas-balasin followers aku Untuk bantu mereka sembuh juga dari jawat Based on my own experience Dan juga based on my research Aku suka banget bantu orang sembuh dari jawat Karena aku tau rasanya gak enak jawatan Tapi belakang ini Karena aku lagi stres banget sama wajah aku Jadi aku gak terlalu aktif gitu loh Bantu-bantu orang Chat-chat balas-balas Dan kalian mohon maaf banget Tapi I just think I really need time for myself Aku butuh waktu untuk heal diri aku dulu Aku butuh mental aku sehat dulu Karena jujur aku lagi stres banget I'm not in the right mind Aku lagi bukan di dalam mental yang sehat gitu ya Karena aku lagi stres banget sama wajah aku Kalian pasti tau lah ya Rasanya kalo kulit lagi gak bagus Rasanya tuh gimana sih Kayak rasanya mau ngapain pun males gitu loh Tapi ya intinya I'm not feeling myself right now Jadi mohon maaf banget Tolong aku belum balas-balas kalian Ya aku Aku butuh fokus sama diriku sendiri gitu Semoga kalian ngerti ya Tapi ya anyway Ini video udah kelamaan banget Karena emang aku curhat Karena ya aku merasa Youtube aku ya Untuk aku cerita dan update kulit aku Setiap saat Tapi ya anyway Sekarang aku bakal ngomongin aja Skincare routine yang aku pake sekarang Untuk bantu ngatasiin masalah ini Jadi first of all Untuk sabun cuci mukanya Karena aku gak cocok sama sabun cuci mukanya Setah film versi baru Tadi aku mau beli lagi sih Setah film versi lama Itu sebenernya masih ada banyak banget Dijual di Tokopedia Di Shopee Dan juga bahkan di Watson dan Guardian Masih ada banyak banget Cuman Aku merasakan nanti sooner or later Sabun cuci mukanya ini Pasti gak ada Pasti bakal di discontinue kan Jadi aku memutuskan Untuk cari sabun cuci mukanya lain aja Yaudah intinya Sabun cuci mukanya ada dua Pertama itu dari Ceravi Gentle Skin Cleanser Dan kedua itu dari Skin Dific Sabun cuci mukanya aku yang Ceravi itu lagi dikal mandi Dan aku malas ambil Jadi aku bakal taro aja fotonya disini Itu yang Ceravi Hydrating Cleanser Dia ada kandungan ceramides Tiga macam ceramides Yang bagus banget untuk kulit Kalau kalian tau brand Ceravi itu Bagus banget Aku sering banget pake pelombapnya Tapi sekarang aku baru Bener-bener pake sabun cuci mukanya Aku udah coba sebenernya beberapa tahun lalu Dan menurutku bagus-bagus aja Cuman menurutku karena itu Harganya lumayan pricey Harganya mahal ya 473 mili deh kalau gak salah Itu harganya Rp 150.000 Dan menurutku itu harganya Sangat-sangat tidak terjangkau Jadi akhirnya aku coba-coba Sabun cuci mukanya lain Yang kandungannya mirip-mirip juga Dan akhirnya aku ketemu duknya Yang menurut aku juga mirip-mirip Dari segi kandungan Dari segi efektivitas ke kulit Dan itu adalah Skin Dific punya Ini sabun cuci mukanya juga Bagus pol Dia juga ada kandungan ceramides Bahkan ceramides itu lebih banyak Dibandingkan di Ceravi Hydrating Cleanser Dua-duanya menurutku bagus Tapi ya dari segi harga Of course jauh lah ya Ini mahal banget menurutku Sebenernya ini lumayan gak worth it Inilah alasan kenapa Aku lebih sering pake Seraphil Dibanding Ceravi dari dulu Dan karena menurutku ini Lumayan pricey Dan aku tau Gak semua orang mau Spurge uang sebanyak itu Untuk sabun cuci mukanya Akhirnya aku coba Berbagai macam sabun cuci mukanya Yang menurutku dari segi kandungannya Oke untuk skin barrier Akhirnya aku menemukan ini Ini Skin Dific punya Namanya 5x Ceramides Low pH Cleanser Dan menurutku ini Oke banget Boleh banget Kalau misalkan lagi skin barriernya rusak Skin Dific sama Ceravi Sama-sama punya kandungan Ceramides Kalau Ceravi itu ada 3 macam Ceramides Kalau Skin Dific malah lebih ekstra lagi Dia ada kandungan 5 macam Ceramides Ceramidesnya banyak Coba aku liat ya Aku lupa namanya apa aja Ada Ceramides EOP Ceramides NP Ceramides EP Ceramides NS Ceramides AS Jadi memang dari segi kandungannya Sebenernya menurutku ini lebih ekstra Kejauh Karena kalau yang di Ceravi Kandungan utama yang bagus Untuk skin barriernya itu Cuma Ceramides 3 macam Sama Hyaluronic Acid Kalau di Skin Dific ini Dia udah ada 5 macam Ceramides Terus dia ada kandungan-kandungan Pendukung lain yang menurutku Bagus banget untuk skin barrier Untuk soothing calmingnya dapet Untuk hydratingnya dapet Dia juga ada kandungan Hyaluronic Acid Sama kayak Ceravi Daripada beli Ceravi Kalau misalnya menurut kalian Ceravi itu agak mahal Kalian boleh banget cobain Skin Dific ini Lalu karena kulit aku tuh Butuh soothing and calming Aku tuh suka-suka-suka banget Pake toner Jadi setelah sabun cemuka Pas kulit aku Agak masih basa-basa sedikit Jadi aku keringin pake tisu Atau lembar Tapi masih kayak basa-basa gitu loh kulitnya Terus abis itu aku langsung pakein toner Dan toner yang aku pake disini Itu ada 2 macam toner Jadi aku selang-seling Kadang pake yang ini Kadang pake yang itu Tapi dudanya menurutku bagus banget Sangat-sangat oke Awalnya itu aku cuman pake yang ini Ini tuh Skin Dific punya juga Sama brandnya Hari ini banyak kan dari brand Skin Dific Cuman banyak dari brand lain juga kok Tapi intinya awalnya aku pake toner ini Udah lumayan banyak kan pakenya Padahal ini cuman sebulan loh pakenya Aku pakenya bener-bener boros banget Karena aku suka banget Dia kayak ada efek tenangnya Dia bukan efek hydrating toner Dia bukan tipe toner yang ada efek Untuk menghidrasi sama sekali Enggak Malah di kulit aku dia gak ada hidrasi-hidrasinya Tapi dia lebih ke syuting Jadi bener-bener kayak pake ini tuh Kulit ngerasa tenang Ngerasa calm down Enak deh pokoknya Aku suka Ini yang 5x Ceramide Soothing Toner Bagus Ini kandungan utamanya itu Probiotic Compact sama Calendula Dia bisa untuk skin barrier Dan juga bisa untuk Nenangin redness Kemerahan kulit Dan juga disini dia tulisnya Bisa untuk menstabilasi Bakteri wajah kita Karena di kulit kita kan ada Bakteri baik dan bakteri buruk Nah ini bisa bantu untuk stabilin Kalian boleh banget coba ini Dan kalo untuk selang-selingnya Kadang-kadang aku juga pake hydrating toner Karena menurutku ini tuh gak ada efek hydratingnya Menurutku kurang gitu loh Cuman syuting Aku butuh hydrating juga Gak cuman syuting Dan itu juga dari Skin Dific Tapi ini kayaknya dari series beda deh Ini aku baru pake Bener-bener baru pake 3 hari Tapi aku suka buanget Bagus banget Aku suka banget kedua toner ini Bagus banget Awalnya tuh aku baru cobain yang ini Terus abis itu aku cobain yang ini Karena aku merasa dari sisi kandungan bagus Terus banyak yang bilang bagus juga Aku coba Dan ini bagus banget-banget-banget Ini hydratingnya dapet banget di kulit Jadi makanya itu Kadang aku suka banget selang-seling Jadi kalo mau efek calming pake ini Kalo mau efek hydratingnya pake ini Tapi ini juga ada efek calmingnya di kulit aku Enak deh Ini kayaknya lebih murah deh harganya Kalo gak salah gak nyampe 100 ribu Jadi menurutku ini worth it banget Kalo ini dari sisi kandungan Memang lebih kayak berkualitas Tapi sebenernya duranya bagus gitu loh Aku gak bisa pilih Pokoknya duranya bagus Ini ngebantu banget kulit aku Terhidrasi Terlembabkan Kalo ini lebih ngebantu kulit aku Lebih reda Lebih calm Lebih gak merah-merah Tapi ini juga ada kandungan untuk calmingnya Dia ada kandungan pro vitamin B5 Itu pentanol Itu bagus banget untuk syuting and calming Dia ada disini juga Terus ada kandungan senilacetika Dan tentunya ada kandungan ceramide Dan hyaluronic acid Aku bahkan lupa kasih tau Ini tuh toner yang ada kandungan hyaluronic acid Jadi hyaluronic acid base toner This is amazing Tapi pokoknya ketika udah pake toner Jangan sampe dia bener-bener nyerep Jadi kayak 80% nyerep Langsung pakein serum Ini aku baru pake serumnya juga sih Kadang-kadang doang pun Jadi aku gak terlalu pake ini sering-sering Tapi menurut aku serum ini juga lumayan bagus Serumnya juga sama dari Skitific Bener-bener aku tuh bayangkan pake produk dari Skitific Karena bagus untuk skin barrier Ini ceramide serumnya mereka juga Jadi ada kandungan ceramide Tapi ini juga ada kandungan probiotic Sama sandalacetika Kalo misalnya kalian gak tau probiotic Probiotic tuh bagus banget untuk kulit Ini aku juga baru-baru tau Kalo probiotic tuh bagus banget untuk skin barrier Tapi itu bagus Terus sandalacetika juga ada disini Tapi menurutku Ini lebih dapet kayak efek memperkuat skin barrier Jadi dia bukan tipe serum yang menghidasi Menurut aku Dia lebih ke tipe serum yang melembabkan Teksturnya tuh kayak gini Kayak pelembab menurutku Kayak pelembab gel lotion gitu menurutku Cair Ya serum enak Menurutku ini lebih kayak additional Kalo misalnya kalian mau lebih lagi Memperkuat skin barrier kalian Untuk maintenance juga menurutku oke banget Dia ada sedikit bau gitu menurutku Baunya kayak bau dingin-dingin Minty-minty Tapi gak mengganggu Gak bau Rata-rata produknya Skintific Gak ada bau-bau gimana juga kok Aku suka Menurutku ini oke banget Tapi aku gak terlalu sering pake ini ya Aku cuma pake ini Kayak ya seminggu 2-3 kali Untuk kayak lebih kuatin lagi skin barrier aku Tapi lebih sering pake tonernya Karena menurutku ini tonernya amazing Amazing, 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 amazing I love the toners Abis itu toner Abis toner atau serumnya Tergantung hari itu aku mau pake semua ini Atau cuma pake ini doang Tapi pokoknya setelah udah pake itu Aku langsung cepet-cepet pake pelembab Jadi aku gak tunggu produknya tuh Bener-bener nyerep di kulit aku 100% Tapi masih tinggalin kulit aku sedikit basah gitu loh Sedikit masih ada produknya kayak 80% kering Jadi masih ada 20% basah Aku langsung cepet-cepet pake pelembab Untuk pelembabnya disini ada berbagai macam pelembab Yang menurut aku oke banget untuk skin barrier First is of course CeraVe This is my holy grail moisturizer Udah aku pake dari lama banget Dari segi harga menurutku sangat hurtit Karena 400 ribuan tuh dapet segede ini Ini tuh bisa tahan 6 bulan Beneran Ini oke banget Bagus banget Dan teksturnya krim putih Tebel Lebih ke untuk dry skin Tapi di kulit aku sangat-sangat bagus juga Jadi oily skin pun menurut aku bisa pake Cuman pakenya lebih dikit aja tipis-tipis Tapi kalo skin barrier kalian mau cepet sembuh Pake produk pelembab itu harus banyak-banyak Tebel-tebel Jangan tipis-tipis ya Aduh kayaknya video ini udah kelamaan banget Mohon maaf banget guys Tapi emang banyak banget yang mau aku jelasin disini Jadi aku bener-bener harus detail banget jelasinnya Biar kalian gak salah Untuk pelembab ada berbagai macam pelembab yang menurut aku oke banget Tapi sekarang aku lagi gak pake cerabi Sekarang aku lagi suka bangetnya sama Skin Dific Menurutku ini sangat-sangat bagus Sangat-sangat worth it Tapi harganya ini gak murah gitu loh Walaupun worth it Tapi tetap harganya gak murah Jadi maka dari itu Aku ada beberapa alternatif pelembab yang menurutku sangat-sangat oke Bagus banget untuk skin barrier Kandungannya juga sama Ceramide Dan juga banyak kandungan pendukung lain Yang bagus untuk skin barrier Ada tiga macam Pertamanya itu adalah Skin Dific punya Ini bagus banget Ini udah tube aku yang ketiga ini Baru aku pake sekali Jadi masih full gitu Tapi ini udah tube aku yang ketiga ini Bagus banget Nah bedanya Kalo cerabi itu teksturnya lebih ke cream yang tebel Yang apa ya Yang kayak tebel banget Jadi ini lebih ke untuk dry skin Nah kalo Skin Dific ini teksturnya lebih ke gel Gel yang agak tebel Tapi tetep gel dan ringan di kulit Jadi pas dioles ke wajah tuh Dia langsung kayak meleleh gitu loh Jadi pas dioles tuh langsung meleleh Langsung apa ya Langsung kayak cair gitu loh di kulit Enak deh Nyerepnya juga enak Walaupun dia nyerepnya gak secepat cerabi Dia nyerepnya lebih kayak lama Tapi tetep cepet menurutku Kayak mungkin sekitar tiga menit Dua tiga menit Baru dia bener-bener nyerep Dan dia hasil akhirnya juga enak Map Dia gak kayak minyakan gitu di kulit aku Aku suka Terus harganya juga sangat-sangat-sangat terjangkau Banget aduh Ini harganya Rp139.000 Di Shopee Aku inget banget Karena aku sering banget share ini di instasori aku Emang ini bagus Jadi kalo misalnya kalian lebih mau cari Pelembab yang affordable Pricenya This one This one is very 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 amazing 10 out of 10 Dari segi kandungannya pun juga sama Dua-duanya ada kandungan ceramides Bahkan yang ceramides skin type ini Kandungannya lebih banyak ceramidesnya Dia ada 5 macam ceramides yang tadi aku sebut Ceramides NP AOP AS NS Dan ceramides AP Jadi kalo dari segi kandungan ceramides Yang ini tuh sebenernya lebih lengkap Lebih kayak kuat untuk memperkuat skin barrier Terus memang dia ada kandungan syutingnya juga Kalo Ceravi tuh gak ada kandungan syuting Nah kalo ini ada Ada kandungan satelacetika Ada kandungan kolagen Ada kandungan hyaluronic acidnya Nah tapi kalo dari segi kelembapan kulit Memang bener Menurutku itu Ceravi lebih melembabkan Kalo skintific itu lembabnya gak sel melembabkan Ceravi Tapi kalo dari segi kayak syutingnya Karena itu lebih dapet dari si skintific Tapi kalo dari segi hidrasi Skintific itu lebih menghidrasi kulit Lebih kayak ada efek hidrasi air-airnya gitu lah di kulit Ngerti gak sih? Karena hidrasi dan kelembapan itu berbeda ya Sama-sama bagus Tinggal kalian pilih aja mau yang mana Sesuai dengan budget kalian Both is amazing menurutku Nah tapi selain itu Aku juga kadang-kadang pake pelembap buatan aku sendiri Karena kan aku memang lagi bikin sebuah skincare brand Dan aku juga lagi bikin pelembap Jadi ya aku juga pake ini Ini juga ada kandungan ceramides Ada kandungan satelacetika Pokoknya kandungan-kandungannya bagus Untuk memperkuat skin barrier Ini tiga-tiga sebenernya semuanya bagus Sama-sama bagus untuk memperkuat skin barrier Kalian tinggal pilih aja Cuman kalo yang aku punya memang belum launching Masih lama banget Cuman ya aku juga suka banget sama pelembap aku Karena ya memang ini kan sesuai dengan yang aku mau gitu ya Dari segi kandungan, dari segi tekstur gitu Aku suka banget Jadi ya untuk pelembapnya ini tiga Dan juga satu lagi Illyune Illyune atau concentrate cream Itu lebih bagus lagi untuk kalian yang kulitnya kering banget Karena dia sangat-sangat-sangat melembapkan Lebih melembapkan dari aku punya Dan lebih melembapkan dari serabi punya Nah lalu tentunya Setelah pake pelembap kalo di pagi hari Itu gak lupa untuk pake sunscreen Jangan pernah lupa untuk pake sunscreen Terutama untuk kalian yang sering outdoor Dan skin barrier kalian lagi rusak Lagi breakout Never, never, never not use sunscreen Kalian harus pake sunscreen Inget ya Kalo misalkan gak mau pake sunscreen Hindari matahari Tapi ya harus dipake sunscreen menurutku Disini ada beberapa sunscreen yang aku suka banget I have a lot of sunscreen that I love Ada dari berbagai brand Ada yang dari lokal Ada yang dari Korea Ada yang harga affordable Ada yang harga biasa aja Ada juga yang dari luar negeri Tapi all of this menurutku sangat-sangat bagus Di kulit aku yang oily and acne-pone Semua produk yang aku pake menurutku sangat-sangat safe for oily and acne-pone skin Pertama ada dari Jaiji Menurutku ini bagus banget Ini dari brand lokal Harganya ya oke lah Gak terlalu murah Gak terlalu mahal Harganya di kisaran 100 ribuan Tapi aku suka bagus Dia SPF 50 juga PA-nya plus-plus-plus-plus Dia gak bikin aku jerawatan Gak bikin iritasi Bagus And Pure punya juga bagus Lalu Laneige Laneige punya ini juga bagus banget Ini yang namanya watery sun cream SPF-nya juga 50 Plus PA-plus-plus-plus-plus This is amazing juga Terus abis itu Setelah itu adalah Kalo dari brand Korea Selain Laneige Juga ada Etude House Ini Etude House Yang Sunrise Mild Airy Finish SPF-nya 50 juga Plus PA-plus-plus-plus-plus PA-nya plus-nya 3 doang deh Tapi ini bagus banget juga Dia lebih ke untuk kulit berminyak Di aku dia gak bikin jerawatan Dia gak bikin iritasi Bahkan ketika aku dulu breakout Aku pakenya ini Tapi menurutku ini bukan tipe sunscreen Yang sangat-sangat-sangat aman Untuk acne-pone skin Dari segi kandungannya Dia ada kandungan fragrance juga di dalamnya Jadi aku ada alternatif lain Yang menurutku lebih aman Jadi kemungkinan kalian untuk breakout Kalo pake sunscreen yang bakal aku sebut ini Tuh lebih sedikit dibanding kalian pake sunscreen ini Walaupun sebenernya aku suka banget Tapi kurang aman lah menurutku Dan itu adalah Kerasan punya Kerasan punya ini harganya juga sangat-sangat affordable Ini yang namanya Solar Smart UV Protector SPF45 PA++++ Dia harganya juga sangat-sangat terjangkau Di bawah Rp100.000 Dan teksturnya juga enak banget Dia ada efek lembapin kulit Tapi gak lembab banget Sampai glowing minyakan gitu Enggak Dan hasil akhirnya juga satin gitu loh Tapi kalo dari sisi kandungan Memang ini lebih aman Dibandingnya Etis House Cuman Dia bukan tipe sunscreen juga Yang kandungannya aman banget Untuk Etis Pond Skin gitu Enggak Menurutku ini masih kurang aman Karena memang masih ada Beberapa flowers aku lumayan banyak Yang gak cocok pake kerasan punya Walaupun di aku cocok banget Tapi di beberapa flowers aku Ada yang bikin jawatan Ada yang bikin perutusan Ada yang bikin kulit Mereka makin custom juga Jadi ya Ini bukan tipe yang aman banget Yang kemungkinan besar Semua orang bakal cocok gitu Enggak Tapi bagus di kulit aku Dan menurutku lumayan oke gitu loh Untuk Etis Pond Skin Nah maka dari itu Ada satu sunscreen yang menurutku Dari sisi kandungan tuh Jauh 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 lebih aman Dibanding semua sunscreen Yang aku sebut tadi Karena menurutku kandungannya Bagus banget Dia ada kandungan ceramides Bahkan di sebuah sunscreen Bayangin Dan itu dari Skin Tific Aku pake ini tuh Kayaknya sekitar 3 minggu lalu deh Awalnya tuh aku mikir Aku breakout gara-gara ini Bayangin Jadi aku tuh sempet share di story aku Kalo aku tuh kayaknya gak cocok pake ini Tapi ternyata Setelah aku pake lagi Aku tuh bukan gak cocok sama ini Tapi aku gak cocok sama Serafield Gentle Skin Cleanser Formulasi baru itu Aku salah menilai skincare aku gitu loh Jadi ternyata tadinya Aku pikir ini bikin aku jawatan Ternyata ini gak bikin jawatan sama sekali Karena aku pake seminggu ini Aku pake lagi Sekitar ya hampir seminggu lah 5 hari Gak bikin aku jawatan juga Gara-gara ini Gak bikin yang kayak batu-batu Kayak kemarin Jadi ternyata ini tuh Bukan yang bikin aku jawatan kemarin Tapi sama muka yang aku pake Jadi menurutku ini oke banget Harganya juga sangat-sangat terjangkau Kalo gak salah Harganya yang di bawah 100 ribu deh Bagus Beneran aku suka Terus dia juga ada kandungan Hyaluronic Acid Tapi memang dia emang Tipe sunscreen yang bener-bener Ada efek lembab Lembabinya dapet banget Jadi pas dipake Memang agak rasa dewy-dwy Tapi nyerapnya cepet enak Jadi pas dioles Beberapa kali usap doang Tuh udah langsung nyerap Cuman kekurangannya mungkin Di efek lengket Jadi pas dia udah nyerap Dia agak sedikit lengket di kulit Tapi bagus Aku suka Dia gak bikin aku jawatan Gak bikin breakout Gak bikin irritasi Gak bikin kenapa-napa Peri-peri juga gak ada SPFnya juga 50+, PA++++ Jadi 4+, Full protection dari UVA dan UVB Tapi memang dari segi claims Dia claimsnya lebih ke Untuk kulit yang kering dan normal Dimana menurutku itu bener Kayaknya orang yang kulit yang kering Bakal lebih suka ini Tapi dari segi kandungan Sih lebih aman ya Untuk acne prone skin Jadi kalo oily skin Kayak aku pun mempake Menurutku oke-oke aja Kemungkinan untuk breakout Tuh sangat kecil menurutku Pake ini Jadi menurutku ini Boleh banget dicoba Bagus Ya sebenernya semua ini bagus Cuman kalo dari segi kandungan Dan dari segi kemungkinan Untuk breakoutnya Skin Dific punya Menurutku yang paling aman Karena kandungannya Bener-bener ya bagus Untuk kulit gitu loh Tapi kalo dari tekstur Memang ini lebih ke untuk dry skin ya Cuman ya Coba aja kalo kalian mau Di kulit aku sih bagus Semuanya pokoknya bagus Semua produk yang aku pake Pokoknya aku bakal taruh linknya Di description box Semua produk yang aku mention Tuh bener-bener bagus banget Di kulit aku Sangat-sangat membantu kulit aku Lebih tenang Lebih terhidrasi Lebih lembab Dan itulah produk-produk yang aku pake And ya I guess that's it For today's video Mohon maaf banget Kalau video ini kepanjangan Tapi thank you so much for watching Semoga video ini membantu Dan semoga kita semua cepet sembuh Semangat kita semua Semangat kalian juga Semangat aku juga And ya I guess that's it For today's video Thank you so much for watching And bye